Intro Selamat pagi sahabat NTT Farm Sahabatan Indonesia Kita ketemu lagi dalam channel yang sama Channel NTT Farm Dan pagi ini saya kembali lagi dalam video Berkaitan dengan Pembuatan pupuk organic jahit Ini masih beneran bahan yang sama Air cucian beras Karena kemarin ada permintaan dari salah seorang Sahabat NTT Farm Beliau menanyakan begini Bagaimana dengan air cucian beras yang Dibuat kemudian Apakah bisa digabung dengan Air cucian beras yang sudah di fermentasi Jadi pagi ini saya ingin berbagi Berkaitan dengan pertanyaan dari sahabat NTT Farm itu Saya mau sampaikan bahwa Air cucian beras yang baru dibuat Itu bisa digabung dengan Air cucian beras yang sudah di fermentasi Untuk itu tonton video ini sampai selesai Yang pertama Saya sudah siapkan air cucian berasnya Ini Dua liter Kalau di video yang kemarin saya pakai gula pasir Di video kali ini saya pakai Gula cair Gula air Ini gula yang dibuat dari Nira pohon lontar Ini gula air namanya Kita langsung tuang saja Untuk gulanya Cukup satu Jadi gula ini sebagai makanan dari Mikroorganisme Ini larutan M4 Mikroorganisme ini Dia dalam keadaan Tidak mati dalam keadaan tidak hidup Dia hanya bisa aktif ketika kita Menggunakan ini Jadi ini dia bisa menghidupkan Mikroorganisme yang ada Nah karena Ini nanti dicampur dengan larutan yang sudah Saya fermentasi Sehingga Menghemat penggunaan dari M4 Kalau video kemarin Satu liter saya campur dengan satu Satu tutupan Kali ini dua liter saya pakai satu tutupan Karena disini sudah ada Ini larutan yang Sudah saya fermentasi Akan saya gabungkan sebentar nanti Sudah saya kocok Dan ini Cukup pakai satu Tetap diaduk sampai Larut Nah ini siap untuk saya Cuang disini Dan saya sudah tampung disini Disini sudah dua jar Ini persiapannya untuk Karena tiap hari Tiap hari itu kita buat Biasanya Yang sudah terfermentasi Itu baunya kayak Takti Asam-asam seperti takti Baunya enak Terima kasih telah menonton! Lalu tutup lagi Tutup rapat-rapat Nanti kalau sampai penuh Seperti ini Ini sudah Sudah siap untuk dipakai Ini sampai penuh Lalu saya biarkan selama satu minggu lagi Dan siap untuk dipakai Ini mau sampai kapanpun dia tidak rusak Setelah di fermentasi Mau sampai kapanpun tidak rusak Dan sahabat semua saya anjurkan Untuk penyiraman atau penggunaan pupuk organik Supaya dia maksimal Biasanya kita di musim panas itu lebih bagus Kalau musim hujan itu kurang bagus Karena Ketika kita siram Air hujannya turun Dan pupuknya jadinya tidak berfungsi Untuk itu Biasanya Pas musim panas seperti ini Paling bagus untuk kita aplikasikan pupuk organik Pupuk organik ini bisa dipakai Atau diaplikasikan di tanaman-tanaman organik Bisa dengan sayur-sayuran organik Atau tanaman apapun itu Yang nutrisi tanahnya sudah berkurang Nutrisi tanahnya sudah berkurang Itu biasa ditandai dengan Kurang subuhnya tanaman Dan tanahnya itu kelihatan jadinya kurus Nah untuk Menormalkan pH tanah Biasanya kita menggunakan pupuk organik ini Jadi Yang namanya limba Limba rumah tangga Namanya limba rumah tangga itu Selama kita masih Itu dia tetap ada Nah misalnya air cucian beras ini Ini limba rumah tangga ya Dia akan ada tiap hari Ketika kita masak itu akan ada terus Bisa ditampung di satu wadah seperti ini Dan Kalau saya anjurkan Kalau bisa Untuk pembuatan pupuk ini Ditampung satu hari langsung dibuat Ditampung Satu hari misalnya masaknya dua atau tiga kali Dan malamnya atau paginya itu langsung dibuat Tidak usah terlalu berlama-lama Dan Mudah-mudahan video ini Sahabat semua bisa menginspirasi Sahabat NTT Farm di rumah Dan dukung tersebut Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Supaya sahabat semua selalu mengupdate video terbaru dari saya Dari kota Bupak, musya Tenggara Timur untuk Indonesia Selong, salam sejahtera untuk kita semua Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!